Oke selamat malam teman-teman Malam ini kita Dalam rangka hari kebangkitan nasional Kita mau bahas tentang Never too early or too late to learn Bersama dengan Rektor Termuda Indonesia yaitu Risa Santoso Nah sedikit perkenalan ya teman-teman Risa Santoso ini itu teman SM aku dulu Jadi sedikit tentang Risa Santoso ini Oke teman-teman Risa Santoso Riwayat pendidikannya University of California Berkeley Sarjana Ekonomi ya Dengan minor pendidikan Kemudian Risa ini lanjut S2 Di Harvard University Dengan jurusan magister pendidikan Pengalaman Kerjanya Risa Dari Business System Institute Tahun 2017 2017 sampai 2019 Kemudian sebelum menjabat sebagai rektor Risa juga Pernah bermakna sebagai pengendali mutu internal Di Institut Asia Malang Dan kemudian Risa Santoso mulai November 2019 Di usianya yang ke-27 tahun Risa menjadi rektor di Institut Asia Malang Oke Teman-teman makasih yang sudah hadir Bella Ciko Saudaraku Javila Risa juga sudah di sini Halo Belinda Elisabeth Santoso Adik kelasku Oke Kita akan panggil Risa Santoso Semoga di hitungan ke-3, 2, 1 Tara Risanya muncul gitu ya Hai Risa Halo Jiana How are you? Oke How are you Risa? So far so good Tes dulu ya kita ya Kedengeran gak? Oke Oh sorry Kedengeran sih Oke halo Ya kedengeran sih Oke Ya Risa Oke Ibu lagi kegiatan apa Akhir-akhir ini Risa? Oh halo Oke Ya Sorry Gak apa-apa Gak apa-apa Tadi I Buat masuk Wifi Tapi ini tambah Gak bisa Jadi yaudah Baik lagi Oh gak apa-apa Oke oke Gak apa-apa Iya ya oke Tadi tanya Bukan ya Ya Aktivitinya Ada project apa Gitu Akhir-akhir ini Jadi Ceritanya Sekarang Di kampus Banyak kegiatan Cuma sekarang Ada tambahan Aku ini Kayak bulan depan Aku bakal get married Gitu Jadi kayak Barengan Sambil nyiapin Sambil nyiapin Kayak My wedding Sekalian juga Sambil kerja Jadi Lumayan sih Mungkin ini Harusnya Aku tanya Itu ya Tanya Kamu Re Sudah Berpengalaman married Gimana Iya Iya Oke Iya Maksudnya How is marriage life Gitu ya Oh Marriage life Oh oke I think Kayak Gak Gak menentu gitu loh Sekarang Kayak Dengan keadaan Pandemi Iya Kayak Gak tau What's going to happen Terus Tiba-tiba Kayak Dengar Lockdown Jadi Oh Ya Memang Ini ya Memang Sebangga Pasti Gitu ya Emang Kita jadi Insecure ya Memang Pandemi ini Bikin Kita kehilangan Rasa aman sih ya Kehilangan Kayak Kepastian Kita Gimana ya Kelancarannya Nanti Gitu ya Tapi semoga Apa yang direncanakan Bersama Dua keluarga besar Ini bisa lancar Ya Risa ya Kita doain semua ya Teman-teman ya Thank you Thank you Thank you Iya nih Ini Biasanya repot Kalau wedding Sekarang nambah lagi Jadi ya Thank you Semoga lancar Semoga lancar Bulan depan ya We are happy For you And Semoga Semuanya Lancar lah Semoga Semuanya Bisa sesuai Dengan Apa yang Derencanakan Gitu ya Dari saya Oke Tentang tema kita hari ini Never too early Or too late to learn Kalau aku sih Lebih ke Gini sih Aku penasaran Si Risa Gimana Kamu tuh Bisa Punya Kebiasaan Untuk Rajin belajar Itu tuh Dari 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 kamu Sendiri Gitu Oh gitu ya Jadi Apa Apa Memang itu Dari orang tua Tuh Emang Gimana sih Caranya Ngomong Sama Kamu Dan juga Kakakmu Gitu loh Supaya Kalian tuh Memang Bener-bener Punya Natural Willing Untuk Belajar Gitu Gitu ya Mungkin Harus tanya Sama My Famers Ini Lebih Pas Cuman Apa ya Jadi Gak Tau Ini Teman-teman Mungkin Yang Tau Juga Jadi Aku Sama Rina Dulu Satu Sekolah Waktu SMA Sebenernya Rajin Gak Sebenernya Si Cuman Serious Tinya Yang Tinggi Jadi Kepengen Tau Jadi Kepengen Tau Kayak Nyari Tau Tanya-tanya Gitu Kayak Build up Curiosity Gitu Itu Kayaknya Kalau Ngomong Bidu Orang Tua Ya I'm Pretty Sure Dari Dulu Oke Kalau My Mom Dari Dulu Salao Bilang Oh You Can Do It Pasti Tipe Yang Gitu Kalau Kudu Itu Bidu Juga Ada Dari Mana Kayak Mungkin Sepagian Dari Sekolah Juga Kayak Makanya I think It's pretty Important Buat Kamu Suka Sekolah Gitu Kayak Kamu Enjoy School Kayak Belajar Meskipun Perhaps Kamu Kayak Gak Rajin Banget Tapi You Enjoy Sekolah Gitu Dan I think Kayak At least Dulu My School Was Pretty Much Like That Jadi Kepingin Sekolah Gitu Iya Jadi Ada Balance Antara Project Dengan Teorinya Gitu Ya Proyek Dengan Teorinya Pastinya Kayak Apa Ya Kayak Kalau Misalnya Sekolah Kadang-kadang Kayak My Sese Actually Experience Dulu Waktu Kecil Dia Gak Kepingin Sekolah Soalnya Kayak Males Kesekolah Misalnya Ketemu Gulu Yang Gengkelin Atau Gimana Dia punya Finishnya Sendirilah Ya Tapi Kayak Gak Seneng Kesekolah Gitu Kayak Soalnya Pernah Di Omelin Sama Gulu Di depan Kelas Gak 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 Milih Sekolah Yang Mungkin Lebih Nurturing Gitu Juga Itu Mungkin Punya Dampak Juga Jadi Value-value Kayak Gitu Yang Akhirnya Juga Di 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 Aplikasikan Di Institut Asia Menyapa Ini Kayaknya Ada Mahasiswa Mahasiswanya Institut Asia Nih Halo Adik-adik Mahasiswa Mungkin Udah Lama Ya Gak Lihat Burita Santoso Di IG Live Gitu Akhirnya Nongol Juga Mungkin Kangen Ya Oke Ada Mahasiswa Ini Ada Yang Bilang Tio Raharjo Boong Banget Risa Rajin Lah Gitu Jadi Tio Ini Temen Temen Gulian Temen Gue Enggak 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 Pokoknya PR-nya Tapi Kerjainya Mepet Mepet Memang Ada Dua Tipe Ya Kalau Dalam Ngerjain Tugas Ada Yang Memang Rasanya Itu Ide Keluar Semua Waktu Dekat Deadline Tapi Ada Juga Yang Lebih Nyaman Dengan Mencicil Ngerjain Sedikit Sedikit Tapi Apapun Yang penting Kita Selalu Kita Mengerjakan Yang terbaik Waktu Kerjain Tugas Karena Memang Pengalaman Memang Bikin Kita Menyadari Iya Kalau Kita Ngerjain Tugas Cuman Asal Ngumpulin Sebenarnya Bisa Tapi Ketika Kita Terjun Nantinya Di Masyarakat Di Dunia Kerja Kita Baru Mikir Iya Ternyata Ngerjain Tugas Ini Manfaatnya Kayak Gitu Gak Risa Iya Lumayan Pastilah Kalau Asal-asalan Tidak Ada Gunanya Cuman Yang Lumayan Curious Itu Tadi Yang kamu Bilang Itu Kalau Misalnya Aku Sendiri Ngerasa Aku Such A Big Procrastinator Aslinya Aku Kalau Bisa Mepet Deadline Aku Bakal Mepet Deadline Dan Meskipun Aku Kepingin Untuk Mencicil Itu Susah Untuk Mencicil Gitu Gitu Mungkin Ini Aku Harus Belajar Dari Kamu Gimana Caranya Bisa Less Of Procrastinator Gitu Kalau Ini Meskipun Dikerjakan Bener-bener Mengerjakan Gitu Cuman Bener-bener Kayak Yaudah Satu hari Sebelum Tugasnya Selesai Deadline Selama Itu Gak Mengganggu Jam Tidur Terus Kegiatan Yang Lain-lain Dan Target Yang Lain-lain Gak Keganggu Sebenarnya Gak Masalah Risa Gak Masalah Cuman Kalau Mau Lebih Diatur Lagi Lebih Ke Gini Kalau Saranku Jadi Kita Pecahkan Jadi Tugas-tugas Yang Kecil-kecil Misalnya Ada Paper Yang Perlu Dikumpulin Kita Mulai Dulu Dari Buka Laptop Atau Komputer Kemudian Kita Browsing Jadi Kita Bikin Hal-hal Apa Daftar Gitu Kayak List Apa-apa Yang Perlu Kita Lakukan Sampai Itu Selesai Gitu Tanpa Kerasa Nantinya Di list Kita Centang Centang Kayak Gitu Sih Gitu Sih Kalau Saranku Jadi Mulai Kita Perlu Membreakdown Ke Hal-hal Yang Lebih Kecil Lagi Ketugas Tugas Kecil Jadi Kita Nggak Ngerasa Ini Tugas Yang Berat Nanti Nanti Ajalah Kayak Gitu Sih Kalau Saranku Oke Oke Nanti Dijoba Coba Is Your Start Dan Gitu Iya Gitu Iya 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 Kira-kira Kenapa Ya Risa Kok Belajar Itu Bisa Menjadi Hal Yang Bikin Kita Males Gitu Itu Kayaknya Banyak ya Mindset Yang kayak Kita ini Memang Apa ya Mikirin Mau Ngerjain Sesuatu Itu kayak Kita Mungkin Aku ngerasa Kita ngerasa Comfortable At where we are Jadi Akhirnya Kayak Mau ngerjain Sesuatu Jadi Males Makanya Mungkin Juga Ya Mungkin Itu juga Ya In my sense Makanya Aku yang Punya Kayak Curiousity Yang Tinggi Itu Kayak Help me Buat Lebih Gak Males Gitu Gitu Cuman Ya itulah Ada Plus minusnya Sendiri Kayak Waktu aku Sekarang Di dunia Karena Kayak Curiousity Tinggi Akhirnya Kayak Tau Banyak Hal Tapi Gak Segitu Dalamnya Soalnya Kayak Di tengah-tengah Bokal Curious Of Other Things Jadi Akhirnya Jadi Wide Instead Of Dalam Gitu Jadi Lebih Kayak Banyak Hal Menyeluruh Gitu Ya Tapi Gak Kurang Mendalam Gitu Ya Ini ada komen Dari Ivan Sebastian 86 Biasanya Terasa susah Untuk Mengulainya Iya Bener Dan Mengulai Itu Rasanya Berat Gitu Ya Dan Mungkin Juga Bagi Teman-teman Kenapa Belajar Itu Bikin Kita Males Atau Jadi Beban Bagi Kita Mungkin Juga Karena Kita Belum Ketemu Cara Belajar Yang Asik Belum Sesuai Sama Diri Kita Dan Juga Mungkin Kita Belum Ketemu Apa Yang Apa Yang Kita Sukai Kita Belum Ketemu Passion Kita Coba Kalau Misalnya Kita Punya Hal Yang Jadi Passion Kita Itu Bisa Menumbukan Curiosity Kayaknya Gitu Ya Risa Ya Bener Banget Si Kayak Apalagi Kalau Kamu Ketemu Orang Yang Kayak Someone Yang Bisa Kamu Work Together Kayak Kamu Bisa Diskusi Itu Kayaknya Bakal Bantu Banget Kayak Ini Aku Si Aku Ngerasa Kayak Kalau Ada Orang Dimana Orang Itu Juga Interest Dan Kita Bisa Diskusi Itu Bantu Banget Soalnya Waktu Nanti Aku Excited Aku Bisa Bawa Orang Itu Jadi Excited Waktu Orang Bisa Bawa Aku Untuk Excited Juga Jadi Pas Gada Turun Bisa Bisa Mau Terus Jalan Kedepan Gitu Memang Perlu Saling Support Ya Risa Dari Teman Gitu Jadi Memang Lingkungan Ini Sangat Berpengaruh Sama Apa Yang Hasil Yang Kita Kerjakan Apakah Lingkungan Kita Bikin Kita Jadi Gak Semangat Atau Justru Bikin Kita Lebih Punya Semangat Lagi Untuk Berjuang Untuk Belajar Lagi Sesuai Dengan Ked Kita Ini Mungkin Perlu Trigger Yang Buat Motivasi Belajar Menjadikan Sesuatu Yang Mengasihkan Itu Bener Apa Yang Dibilang Sama Hari Dan Juga Kita Sekarang Memang Bener-bener Era Digital Yang Memang Banyak Banyak Sekali Konten Orang-orang Membuat Ilmu Jadi Mudah Dicerna Sangat-sangat Membantu Dari Jaman Kita Dulu SD Memang Teknologi Sangat-sangat Pesat Akhir-akhir Ini Ada Komen Juga Dari Temen Kita Jempol Boy Cara Belajar Yang Diarahkan Ke Proses Act Learn Dan Build Setuju Banget Jadi Dari Apa Yang Sudah Dipahamin Itu Bisa Dipraktekan Kayak Gitu Ini Ada Yang Terinspirasi Bu Risa Ini Sosok Yang Menginspirasi Untuk Kuliah S2 Bener-bener Gak ada Kata Terlambat Untuk Belajar Bener Tapi I think Kamu yang Tadi Bila Sebenernya Kalau Kamu Masuk Karena Kamu Mau Ngajar Kamu Jadi Kaya Dosen Kamu Kampus Itu Kayak Aku Ngerasa Kayak Quite Lucky Karena Semua Orang Di Sana Itu Kayak Kamu Dituntut Buat Ngelanjutin Studimu Kayak Biasanya Kalau mau Kerja Kamu Mau I Want To Take A Break Buat Sekolah Itu Kan Orang Orang Nanti What Happen To Your Position Tapi Di Pendidikan Semakin Tinggi Sekolah Semakin Bagus Akredit Akreditasinya Semakin Bagus Kamu Punya Reputation Jadi Orang Orang Menyukur Buat Lanjut Sekolah Gitu Jadi In a way Kayak kamu Mau Ngambil Sekolah Lanjutan Pun Itu It Seen As Something Really Positive Jadi Even Kita Udah Gede Udah Kerja Dan Bener Banget Environment Itu Matter Gitu Iya Benar Benar Memang Pendidikan Benar Benar Bisa Men Support Kita Untuk Apa Yang Kita Kerjakan Kedepannya Gitu Ya Risa Risa Bisa Sharing Gak Waktu Memimbing Mahasiswa Challenge Apa Yang Dihadapin Mahasiswa Waktu Belajar Ini Juga Kayaknya Dihadapi Sama Kita Juga Sebagai Enak Duda Challenge Apa Yang Dihadapin Sama Mahasiswa Waktu Belajar Oke Kayaknya Challengenya Itu Sekarang Ya Aku Bilang Terutama Waktu Kita Digital Ini Karena Kita Kan Satu Tahun Setengah Hampiran Sudah Mulai Full Online Malah Sekarang Kita Mulai Masuk Hybrid Dimana Ada Yang Online Dan Offline Dan Itu Kayaknya Jadi Susah Itu Sekarang Pas Online Gimana Caranya Kita Fokus Sama Pembelajaran Terus Kita Kayak Actually Mau Belajar Gitu Dimana Engagement Ini Kan Gampang Banget Kedistract Gitu Kayak Kalau Kamu Offline Engagement Nya Kan Ada Antara Guru Sama Mahasiswa Tapi Waktu Kamu Masuk Online Itu Kan Kayak Guru Kayak Dosen Mau Ngomong Apa Kamu Nggak Dengerin Pun Ya Nggak Dekau Kayak Kamu Mau Pergipun Kayak Kalau Kamu Matiin Kamera Juga Akhirnya Apa Ya Terusnya Nggak Bisa Ngapain Bisanya Ngomongin Tapi Engagement Ini Yang Sekarang Menurut Aku Jadi Gimana Caranya Kita Bisa Nambah Engagement Di Saat Kita Ini Nggak Bisa Ketemu Face To Face Dan Akhirnya Meskipun Cukapun Materinya Itu Kedistract Itu Kayak Berdampak Menurut Aku Gitu Jadi Kalau Engagement Nggak Ada Tambah Malas Mau Ngerjain Lukas Pun Jadi Agak Malas Nah Itu Yang Aku Ngerasa Kayak Sekarang Ini Challenge Yang Kita Sama Sama Gimana Memang Cara Yang Pas Memang Engagement Memang Jadi Challenge Soalnya Memang Ada Penelitian Yang Mengatakan Bahwa Yang Serba Online Ini Akhirnya Bikin Terlalu Lelah Kita Udah Capek Dan Bahwa Belajar Online Lebih Melahkan Daripada Belajar Offline Karena Konsentrasi Yang Diperlukan Lebih Tinggi Juga Memang Challenge Yang Benar-benar Kayaknya Semua Institusi Pendidikan Juga Mengalami Itu Gimana Supaya Siswa Maupun Mahasiswanya Ini Bisa Bisa Punya Improvement Dalam Belajar Risa Risa Aku Dengar Di Institut Asia Sistemnya Kuliah Sambil Kerja Mungkin Disini Ada Mahasiswa Mungkin Bisa Bagi Tips Untuk Kuliah Sambil Kerja Dari Risa Iya Sih Jadi Kita Di Institut Asia Sekarang Ada Ada Dua Jalur Mau Yang Regular Atau Kelas Mantem Itu Biasanya Kita After Ya After Work Itu Bisa Kamu Kerja Itu Memang Buat Kita Bilang Eksekutif Buat Mereka Yang Kerja Kalau Menurut Aku Kerja Sambil Kuliah Itu Berat Kamu Harus Benar-benar Bisa Bagi Waktu Kamu Punya Responsibility Buat Kerja Tapi Kamu Punya Responsibility Buat Kamu Sekarang Belajar Biar Kamu You Get Something Gitu Apa Yang Biar Selesai Doang Tapi Gimana Caranya Biar Kamu Belajar Something Biar Kamu Nanti Kerjanya Lebih Bagus Atau Mungkin Kamu Get A Job Jadi Menurut Aku Baik Baik Bagi Waktu Terus Ingat Lagi Gimana Cara Nyariin Kesempatan Waktu Teman-teman Ini Lagi Guliah Jangan Kerja Terus Pena Hati Sekalian Aja Nyariin Opportunity Baru Di Sana Itu Sih Aku Bilang Mumpung Ketemu Banyak Orang Yang Mungkin Mindset Mirip Kesukaannya Mirip S2 Kan Kelasnya Sama Yaitu Gimana Biar Kita Sama Saling Membantu Saling Menghubungkan Memang Membagi Waktu Skill Yang Benar-benar Kepakai Dari Dari Apa Dari Kecil Sampai Benar-benar Sampai Dewasa Gitu Ya Soalnya Bagi Waktu Ini Nanti Bisa Bercabang Jambang Lagi Nanti Nanti Punya Anak Pasti Lebih Ditunjuk Lagi Untuk Membagi Waktu Dan Membagi Tanggung Jawab Ya Risa Memang Latihan Latihan Praktek Yang Benar-benar Sangat Bagus Untuk Kuliah Sambil Kerja Kuliah Sambil Magang Biar Ilmu Yang Didapat Bisa Langsung Dipraktek Duga Oh Ya Risa Tadi Kan Aku Kan Ngedain Survei Kecil-kecilan Kan Ya Aku Nanya Gini Ke Temen-temen Menurut Kalian Kalau Ada Orang Sukses Di Usia Muda Kalian Termotivasi Atau Enggak Pede Sekitar 16% Bilang Aku Enggak Pede Jadi Mereka Tuh Kayak Kalau Ada Orang Mudah Sukses Di Usia Muda Mereka Enggak Pede Kayak Ya Aku Sih Gini Gini Aja Masih Yang Temen-temenku Udah Bisa Beli Ini Udah Bisa Punya Itu Aku Gini Gini Aja Nah Sementara Yang 86% Itu Termotivasi Ada Pesan Gak Dari Risa Untuk Yang Enggak Pede Dengan Temen-temannya Yang Udah Sukses Di Usia Muda Oke Kalau Itu Aku Ngerasa Kalau Kita Mau Di Posisi Manapun Itu Pasti Ada Orang Yang Levelnya Lebih Tinggi Dari Kita Kayak Kamu Mau Sukses Apapun Kamu Bisa Lihat Oh Itu Ada Orang Bikin Startup Yang Jauh Lebih Sukses Sekarang Kayak Divalue Billion Of Dallars Kayak Semuanya Pasti Ada Posisi Yang Lebih Banyak Dari Kamu Dan Kalau Kita Minder Sebenernya I think Kayak Buatlah Itu Jadi Motivasimu I mean In a way Berarti Kau Merasa Kayak Aku At this Point Mestinya Kayak Aku Bisa Lebih Baik Gimana Caranya Jangan Buat Itu Ngentiin Kamu Buat Do more Malah Jadikan Itu Buat Motivasi Itu Yang Lu Bilang Kayak Jangan Terlalu Bandingin Sama Orang Lain Tapi Buat Itu Sebagai Trigger Buat Kamu Memperbaiki Diri Setiap Hari Bandingin Sama Diri Sendiri Aja Gimana Bisa Sambai Anyway Semua Orang Itu Ada Masanya Menurut Aku Ada Masa Dimana Pas Ketemu Sesuatu Yang Pas Bisa Naik Jabatan Dan Lain Dimana Itu Akas Taknan Ini Gimana Caranya Itu Nyeri Opportunity Disitu Anyway Pasti Ada Yang Bateri Kamu Lebih Apa Itu Cujuin Oke Aku Dapet Tiga Poin Yang Penting Banget Teman Teman Bisa Dicatet Dan Dishare Teman Teman Bisa Meng-capture Screenshot IG Live Ini Dan Juga Bisa Share Ketemuan Kamu Kalau Kalian Dapet Insight Dari Riva Fantoso Nah Ini Aku Ada Tiga Poin Teman Teman Yang Pertama Kita Bandingkan Sama Diri Kita Sendiri Dari Dari Diri Kita Yang Kemarin Jadi Kita Cenderung Bandingkan Sama Orang Lain Apalagi Di Era Sosial Media Gini Hari Saya Temanku Punya Apa Temanku Pergi Kemana Kita Langsung Membandingkan Sama Diri Sendiri Aku Cuman Punya Ini Cuman Di rumah Aja Kemana Misalnya Yang kedua Memang Aku Setuju Banget Memang Kita Semua Ada Timeline Ada Waktu Untuk Bersinar Setiap Orang Pasti Beda Ada Yang Di Umur 20 25 30 35 Aku Jadi Ingat Mem Umur 25 Harusnya Sudah Punya Apa Kayak Gitu Padahal Timeline Setiap Orang Beda Kita Juga Titip Pesan Untuk Teman Teman Yang Jawab Termotivasi Supaya Yang Termotivasi Ini Nggak Menjadi Cemas Ketika Merasa Sudah Melakukan Aku sudah Melakukan ABCDE Tapi Kok Aku Masih Hasil Yang Hasil Yang aku Dapat Kok Cuma Segini Segini Aja Kayak Gitu Jadi Ada Perasaan Kayak Gitu Khawatirnya Dari Memang Termotivasi Cuma Kita Juga Karena Emang Lifestyle Kita Ini Kan Jasa Kirim Serba Cepet Terus Kemudian Juga Makanan Instant Kita Khawatirnya Jadi Pengaruh Bagaimana Fighting Spirit Kita Kira-kira Kayak Gitu Dan aku Bila Semuanya Sepertinya Tate Off Kayak Kamu Apa yang Kamu Mau Lakukan Pasti You have To pay Meskipun Orang lain Nggak Kelihatan You have To pay In the end Kayak Misalnya Dibalik Someone Yang Sukses Pasti Ada Kerja kerasnya Yang orang Nggak Kelihatan Gitu Dimana Kalau Kita Dari Pertama Sudah Lihat Dalam Dulu Ya Susah Buat Kita Mau Kayak Something Biar Nanti Jadi Sesuatu Kan Gitu Aku Orang Orang Yang Orang Kamu Bisa Bekarir Sambil Kamu Berkeluarga Dan Lain Lain Pasti Di Bali Itu Juga Ada Jiripayah Yang Banyak Buat Kamu Bisa Ngatur Waktu Dan Lain Lain Apa Yang Mereka Punya Apalagi Dengan Di era Sosial Media Terus Juga Dengan Fenomena Banyak Orang Muda Yang Diekspos Itu Bukan Berarti Terus Yang Sukses Baru Umur 35 40 45 Itu Adalah Seorang Yang Gagal Seperti Kita Tau Colonel Sanders Dari KFC Foundernya KFC Itu Baru Di Usia Lansianya Akhirnya Dia Bisa Dikatakan Sukses Berjaya Gitu Ya Suksesnya Nggak Nggak Habis-habis Sama Kita Yang Nggak Tau Sampai Tau Di Indonesia Dan Juga Aku Juga Ngikutin Ownernya Distara Ownernya Distara Yang Tadinya Di Industri Musik Akhirnya Banting Setir Ke Hidroponik Belajar Hidroponik Di Usia 50 Tahun Gitu Ya Itu Bener-bener Bukti Nyata Bahwa Memang Kita Nggak Ada Kata Terlambat Nggak Ada Kata Terlalu Tua Untuk Belajar Aku Jadi Ingat Juga Aku Punya Kenalan Bibi Pijet Gitu Risa Dia Sekarang 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 Kan Nanya Udah Lama Ya BIA Mijet Saya Baru Mulai Mijet Umur 50 Tahun Jadi Bener-bener Dia Baru Menemukan Passionnya Dan Panggilan Jiwanya Untuk Menyembuhkan Orang Itu Umur 50 Tahun Gitu Kayak Gitu Jadi Never too late Iya Never too late Gitu Oh Dapat Semangat Nih Risa Dapat Semangat Dari Wahyu Sang Anggara Claire Bear Soso Ini Temen Kita Niki Jadi Pengen KFC Ya Nik Oke Kembali Lagi Ke Belajar Tentang Pandemi Ini Kan Ketidakpastian Kapan Berakhirnya Ini Bikin Memang Terbatas Untuk Belajar Dan Juga Mengerjakan Banyak Hal Apa Bener Menurut Kamu Pandemi Membuat Kreatifitasnya Kita Terhambat Kayak Aku Ngerasa Yang Berdampak Kamu Lebih Ngerti Tapi Menurut Aku Ini Kayak Yang Bikin Stressful Itu Kalau Sekarang Kita Kerja Apa-apa Itu Kayak Ganti Lokasi Terus Kayak Kamu Kebanyakan Ngelakuin Sesuatu Di depan Komputer Di mana Di depan Hati Di mana Itu Semuanya Terba Digital Jadi Matamu Lama-lama Capek Jadi Akhirnya Kayak Change Of Weather Change Of Placenya Itu Kayak Bikin Kamu Sumpok Jadi Lebih Capek Saat Pandemi Daripada Waktu Aku Harus Ketemu Secara Offline Polak Bali Komuting Ataupun Selain Itu Kayak Capek Banget Waktu Pandemi Itu Mungkin Digital Fatik Kamu Capek Secara Creativity Pasti Terdampak Kamu Kayak Mentalnya Kurang Happy Kurang Kamu Kayak Defreshing Akhirnya Pasti Terdampak Juga Harus Pinter-pinter Gimana Cara Ngatakan Halo Tengah Ya Oke Ya Memang Ini Kita Memang Aduh Sulit Kalau Kita Lagi Masih Menghadapi Pandemi Ini Kita Tidak Tau Kapan Berakhirnya Tapi Benar-benar Berusaha Survive Untuk Terima Tengah Terima Oke 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 Teman-teman Kita Coba Lagi Ya Kita Coba Invite Lagi Risa Santoso Oke Oke Lagi Kita Kaya Terima kasih. 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 Nih sambil teman-teman mungkin Iya kita nunggu Nah ini aku lagi off wifi sih Ya clear udah, udah clear Udah clear ya Oke 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 Nah ini masih ada waktu nih Risa Pendapat kamu gimana tentang Fenomena fear of missing out gitu Jadi karena kita tuh Apa ya Di era digital yang kayak kita tuh Sebagai pengen update gitu ya Entah itu dari Apa yang dipakai Apa yang dimakan dan diminum gitu Akhirnya kan semua kepingin up to date gitu ya Namun Risa gimana sih Plus minusnya Dan kita juga perlu aware ya Dengan fenomena fear of missing out ini tuh Apa sih yang perlu kita waspadain gitu Sebagai anak muda yang belajar Iya oke Kalau aku merasa Fear of missing out itu Sekarang itu tambah kayak Apa ya Kayak Tambah Tinggi Fenomenanya Tambah kayak Karena kayak Semuanya tuh serba instan Semuanya serba Kayak social media Dimana kayak kamu bisa compare gitu Ini I think ya Kenapa Kayak brand-brand bisa pakai influencer Bisa pakai Apa namanya Orang-orang Untuk kayak artis-artis Untuk bisa ngomongin Kayak This is happening Kan gitu Kayak Kamu mau beri pun Jadi akhirnya karena Ada kayak gini Yang mungkin dulunya kita kayak Takut ketinggalan Sekarang tambah lebih lagi gitu Iya 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 dan aku ngerasa kayak Kalau kita ngeliat Positif atau negatifnya Kalau aku sendiri sih Ngerasa kayak Ya senyamanya gitu loh If you Kalau misalnya kamu memang kayak Suka sama produknya Ya it's oke Kalau kamu mau beli Atau kamu mau nyoba Tapi kayak Jangan karena temenmu beli Padahal kamu gak suka Terus kamu akhirnya kayak Masuk ke trap itu gitu Padahal asalnya kamu gak suka Harus lebih objektif dikit Itu sih yang aku bilang Kalau fear of missing out Tapi Kadang-kadang juga Termakan itu bisa Kayak orang Mau bis sesuatu Kayak kita kepingin juga Kan gitu ya Iya iya Kepingin nyoba ah gitu ya Oke oke Cuman Jangan sampai itu bisa Bikin kita jadi kayak Worry too much gitu ya Atas Oh aku gak kayak temen-temenku nih gitu Termasuk juga Entah itu Entah itu brand Entah itu Informasi Kayak gitu ya di saya Dan juga Termasuk Apa-apa yang Termasuk apa aja Yang temen kita ini Alami Apa aja yang temen kita ini Dapatkan gitu ya Apa aja yang temen kita punya Gitu Apa aja yang hidupnya Yang enak Yang di highlight Sama dia Nah itu kita Terus just Mas gitu ya Ini Apa aja Di social media itu Semua kan yang kelihatan Bagusnya doang Kalau ada problem Gak mungkin Di masa social media Iya bener Jadi Pasti mau gak mau Semuanya Rosi gitu Ya Pasti di banyak-banyak lah Problemnya Masing-masing Oke 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 Temen-temen Kita ini Buka sesi Tanya-jawab sih Kalau ada yang mau Tanya ke Bu Risa Boleh ya Iya misalnya Ada yang mau Tanya Tanya Psikologi Boleh Oh iya Emang Psikologi Emang gak bisa Dipisahin Sudah di pendidikan Aku Aku seneng banget Ada temenku Yang sefrekuensi Gitu ya Kita tuh di pendidikan Perlu loh Kayak mau tau Kayak kamu Secara Behavioral gimana Gitu Aku kata kayak Gitu Even sekarang kita juga ada Ada satu psikolog sih Sekarang yang di kampus Kayak lebih Buat bantuan Mahasiswa yang kayak Bermasalah Atau mereka kayak Masalah Moritasi Gitu-gitu Ya memang Pasti semua orang kan Banyak problemnya ya Dan itu fase-fase Kita kuliah Itu fase-fase Perubahan Yang mau Perubahan Di mandiri kan Gitu Iya-iya Aku setuju sih Kalau masa kuliah itu Emang transisi Dari remaja Ke dewasa Gitu kan Yang tadinya Kita tuh mencari Jadi diri Menuju ke dewasa Awal Yang kita Kepengen Menata hidup Gitu Karena kalau dewasa Itu kan Tahapnya kan Jadi intimasi Kita Membangun relasi Dengan 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 calon Pasangan Misalnya Membangun relasi Dengan rekan kerja Kayak gitu sih Jadi emang Bener-bener banyak sekali Yang bakal dilalui Sama Kita yang di usia 20 sampai 30 tahun ini Usia 17 sampai 30 tahun ini Ya Bentar lagi Gimana nih Kita udah lewat 30 Bentar lagi Udah gak di H-group itu Iya 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 Oke Untuk menutup nih Obrolan kita ya Risa Semoga suatu saat Kita bisa ngobrol lagi Nah untuk menutup Mungkin ada closing statement Dari Risa Tentang Pesan-pesannya Dan juga Motivasi Supaya kita tuh Gak merasa terlalu Awal Kayak merasa Aku belum waktunya nih Belajar ini Aku masih baru lulus SMA Aku belum waktunya nih Belajar Jualan Marketing Padahal sebenarnya kan Memang Kalau memang itu Interes kita Why not Gitu ya Dan juga Untuk kita yang udah Udah ngambil Jurusan kuliah Dan juga udah lulus kuliah Mungkin Mungkin pesan-pesannya apa Supaya kita tuh Tetap mau Melakukan lifelong learning Dari Risa Pesannya gimana Oke Aku ngerasa kayak Judulmu ini Pas banget sih Kayak It's never too early Atau too old Buat kamu Belajar something ya Kayak Mungkin kamu ngerasa Kamu Tuyang Tapi baru aja Aku melihat ada orang Yang jadi ilustrator Kayak umur 9 tahun Dia jadi ilustrator Ilustrator Adop ilustrator gitu On the other end ya Ada S2 Ada satu Temen kelas Jadi dia ambil kelas Yang sama-sama aku Dia lagi ambil S2 juga Umurnya 64 Kayaknya Ambil S2 Jadi kayak Sebenernya I think Learning itu Is a choice gitu Kayak kamu mau Apa enggak Kayak Kalau misalnya Kamu Interest in something Kayak However old you are Ya It's a matter of Kamu ini sekarang Mau apa enggak Dan kamu mau put the effort Sama enggak gitu Jadi ya Cari tahu Dan kayak Apa ya Kalau kamu mau jadi Someone yang lebih baik Ya mau enggak mau Kamu harus Nyoba sesuatu yang baru Gitu Tak bisa kamu kayak Stay Di tempat yang sama Terus Terus kamu expect Kayak sesuatu yang berubah Yang berbeda kan gitu Makanya aku Mau nge-share Yang terakhir sih Itu kayak Waktu aku S2 Kayak Di Harvard itu Dia tulisannya Tagline-nya itu Dia bilang gini Learn to change the world Jadi intinya sih Kalau kita mau do something Ya intinya kayak Harus belajar dulu Gitu Iya Dan Ini sih kayaknya Abis kerja malah Lebih banyak belajarnya Enggak sih Oh iya Jadi kayak Ternyata malah Wah ini The real world Gitu ya Iya Kayaknya Bener-bener Hal-hal Kecil Simple Itu yang memang kita Kita bisa belajar Dari situ ya Ini ada Kita nyapa dulu Pak Budi Manto Tanjaya Saya umur 3 tahun Masih S2 Di Institut Asia Keep learning Wow Keren-keren Halo Pak Budi Dan juga Kita juga perlu Ini ya Risa Berarti emang kita Perlu cari tahu Misalnya kita punya passion apa Tapi kita juga tetap belajar Hal-hal lain yang bisa Men-support passion kita Kayak gitu ya Risa Misalnya kamu Fokusnya di education Di pendidikan Tapi untuk Men-support passion utama Yaitu pendidikan ini Kamu juga Belajar hal yang lain Gitu ya Risa Mulai dari marketing Dari desain Dan segala macem Gitu ya Risa Iya tentu banget Dan ini kan semua Sama-sama Semakin connected ya Mau gak mau ya Kamu harus belajar Kamu harus belajar yang lain-lain Ya It's a part of Kerjaan juga Sama life Kalau mau Gitu kan Oke thank you Risa Atas sharing malam ini Makasih banget ya Sudah mau Halo Oke Oke Masih Oke Masih ini Oh Bentar Ini ada temen Temen kita Yang namanya Mega Ichika Aku butuh semangat nih Buat menyelesaikan kuliah Yang udah 7 tahun Dan tetap bisa ngejar Mimpi S2 Mbak Lalu tetap struggle Sama usaha Yang masih dibangun Mungkin Sambil menutup ya Kita sambil menutup Iya bener Kita Apa namanya Ngasihin komen Kalau aku bilang 7 tahun kan Kita masa Ketua kan 7 tahun Aku merasa Kayak Diberesin Sayang Ini kalau aku merasa 7 tahun Ini pasti kayak Sudah semester akhir kan Paling tinggal Tugas akhir Aku bilang Selesain Biar udah beres dulu Kayak sayang banget Buat kamu ngulang Dari awal Karena kalau udah Kamu udah sampai titik terakhir Mestinya ya Digit lagi udah lulus Kayak Take one step at a time Meskipun kita banyak banget Yang dikerjakan Kalau misalnya ada Seseorang jadi delegasi Delegasi Kalau memang butuh Waktu buat Kayak Nyelesain tugas akhir Atau skripsi Ya Make time Terus sisanya Kerjaannya itu Coba di delegasi Atau Ya nyariin orang Yang pas Untuk ngerjain itu Soalnya Menurut aku sayang banget Kalau udah sampai akhir-akhir Dan kamu kayak Ninggalin Apa namanya Kayak jirif payahmu Sebelum-sebelumnya Dan pastinya kayak Gak murah juga kan Jadi Ya ini Selesain dulu Bagi waktu Di compartmentalize Terus ngerjain dulu Gitu Ngerjain Selesain Baru setelah selesai Fokus ke bisnis Itu sih Kalau saran dari aku Jadi memang Apa Ini bener-bener Final step Gitu ya Harisaya Jadi sayang banget Kalau Di stop Gitu aja Jadi fokus dulu Untuk menyelesaikan studi Harisaya Baru Baru Bisa fokus Akhirnya Ke usaha yang Sedang dibangun Aku setuju banget sih Kata Konsep delegasi Itu Apa-apa yang kita bisa Bagi tugas Ke support sistem kita Gitu ya Harisaya Untuk Men-support kita Dalam Mengejar mimpi Apa Tugas Apa ya Tugas tanggung jawab belajar Maupun tanggung jawab pekerjaan kita Ini baru Ini baru Terima kasih Agustin Thank you banget Risa Next time Next time Ini medok pol Sudahlah Mau Tapi ini jadi Ciri khas loh Ya Risa Jadi Ciri khas Jadi Memang Arek Suraboyo Kan ya Jadi semua Se-Indonesia Tahu sih Gitu Kalau 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 Risa Santoso Emang Ya kayak gini Emang Jadi ciri khas Ya Menjadi Branding Kita ngomong Inggris Saja Bila gak masuk Kalau Indonesia Soalnya Gak mungkin Gak Susah Ya Kali ini education Next time Kita ngomong psikologi Boleh Oke Boleh Thank you Risa Oke Thank you Thank you Semuanya Iya Thank you Moga-moga Si Moga-moga kita bisa ketemu In real Meeting Gitu ya Iya Kita offline Meetingnya Langsung Gitu ya Tapi nanti Gak bisa di live Gini Bisa pakai Youtube Lain kali Kita Iya Oke 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 Terima kasih Kualitas Terima kasih Oke Thank you Risa Thank you Semuanya udah nonton Kita akhiri ya IG live Dengan tema Never too early Or too late to learn Semoga teman-teman Dalam rangka Hari kebangkitan nasional ini Kita jadi Tetap punya semangat Untuk belajar Karena belajar tuh Gak kenal usia Gak ada Kata terlalu awal Ataupun Telat untuk belajar Dan pastikan Apa yang kita pelajarin Itu tuh Bener-bener Bisa membuat kita tuh Semangat untuk meraih masa depan kita Apapun yang bidang yang kita sukai Itu Kita pelajari Untuk kita Menjadi bekal Buat kita Apapun yang bakal kita kerjakan ya Teman-teman Dan Semoga kita juga Semangat untuk belajar Hal-hal yang lain juga Untuk Bisa men-support Passion utama kita itu Oke Thank you semuanya Selamat malam Selamat Bye Thank you Risa Thank you Terima kasih.